Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ku bersama dengan saya, AMG. Di depan saya sudah ada smartphone dari HANNER 8X dan saya akan unboxing. Nah, pada paket penjualan pada saat ini ada promonya yaitu akan mendapatkan 3 bonus yaitu HANNER BAND 3, lalu ada powerbank, kapasitasnya 10.000 mAh, dan earphone. Nah, maka dari itu saya akan unboxing keempat dos ini. Oh iya, HANNER 8X dijual di harga Rp 3.999.000. Nah, untuk yang awal saya akan coba unboxing dari HANNER BAND 3. Kita lihat. Oke, kosong. Kita singkirkan dulu, kita lihat dalamnya ada apa aja. Nah, kuat tuh. Ah, jatuh, sorry. Nah, di dalam HANNER BAND 3 terdapat quick start guide, lalu ada kartu garansi, kabel data yang masih microUSB. Ya, masih microUSB. Kelihatan. Lalu ada tempat untuk casenya. Ini, ya. Jadi nanti modelnya seperti ini. Ya, untuk kecas, lalu ininya disini. Oke, lalu ada smartband-nya. HANNER BAND, sorry. Lalu yang kedua, earphone. Oke, ini dia. kita singkirkan lagi. Bagaimana cara bukanya? Apakah ditarik lagi keluar? Sebentar. Oh, ini seperti kotak. Ya, ditarik begini ya. Nah, ternyata earphone-nya itu di dalam kotak begini. Di dalamnya ada ya tunjuk ya, hanya selembar kertas. Tidak akan saya ngerti. Lalu ada apa ini? Oh, ada kayak apa ya? Airbat kali ya? Oh, modelnya bagus. sebentar. Oh, masih di cycle juga. Sekarang saya keluarkan. Ya. Oke, seperti ini dia. Earpon-nya. Dan yang terakhir, powerbank. Nah, di atasnya sini. Berarti dari sini kita buka. Ini unitnya. Di dalam unitnya itu ada modulnya seperti ini. Oh, kabel data ya. Sama, masih micro USB. Bentuknya, kabelnya pipih. Gepeng begini. Ada barcode-nya juga. Lalu kita singkirkan. Ini juga bahasa Mandarin. Tidak akan saya baca, karena saya tidak mengerti. Oke, seperti ini ya. Nah. Sekarang ke unitnya. Wow. Ini dia, powerbank-nya. Ada angka 10. Di sini, buat menaruh gantungan. Gantungannya terpisah ya. Beli sendiri. ini untuk ngecas powerbank-nya, dan ini untuk daya ke smartphone. Oke. Tidak, saya sih belum dapat. Saya sih belum cari info. Ini keluarannya outputnya berapa ampere. Coba kita lihat dulu apakah ada. Oh, 5V 2A. 5V 2A ya. Termasuk cepat. Oke. jadi inilah yang kamu dapatkan, atau bisa dibilang bonus pada paket penjualan Hanner 8X. Oke. Penampakan dusnya seperti ini. Warnanya seperti warna telur asin. Ya, depannya semuanya. Ya, warnanya seperti itu. ada tulisan Hanner 8X dan tulisan AI. Berarti kalau AI itu lebih cenderung ke kamera sepertinya sih. Sebelah kanan juga seperti ini sama. Seperti depan, ya, kiri-nya juga. Atas hanya tulisan Hanner. Di bawah ini barcode-nya. Oke. RAM-nya 4GB. ROM-nya 128GB. Warnanya biru. Oke. Kita lihat di sini. Ya. Diproduksi di PT. Sat. Nusa Persada TBK. Ya, di Indonesia. Berarti sudah dirakyat di Indonesia ya. Ya, langsung saja. Saya buka. Oke. Ini dia unit-nya. Sudah pasti ada smartphone-nya. Sebelum lanjut ke smartphone-nya, kita lihat lagi si dalamannya. Ada kode IMEI. lalu ada dus-nya juga. Ada dus kecil. Di dalamnya ada panduan mulai cepat. Ya, quick guide. Berarti terus kartu garansi. Dan wah, lumayan banyak untuk service center-nya. Oke. Lalu ada softcase. Bening. Softcase bening. dan softcase-nya ini lumayan tebal juga. Dan di dalam sini kosong. Masih ada ya. Oh, apa ini? Oh. Ini SIM ejector-nya. Oke. SIM ejector-nya. Aduh. Bentuknya unik ya. kelihatan ya. Oke. Lalu ada kabel data. Kabel data yang masih memakai micro USB yang lama. Ya. Dan ada kepala charger. Outputnya itu 5V 2A. Ya, 5V 2A. itu saja sih yang kalian dapatkan pada paket penjualan yaitu smartphone-nya. Dan ini surat-surat letas-letas kertas. Softcase. Mantar di softcase-nya. Ini softcase. Lalu ada SIM tray. Ya, itu saja yang kalian dapatkan. Sekarang saya fokus ke smartphone-nya. Seperti dan ini saya susun terlebih dahulu. kembali lagi. Ini dia smartphone-nya. Kita keluarkan. Pesan warnanya biru. Oke. Wow. Sumpah. Ini keren banget. Ini keren. Ini keren. Yang menurut pandangan saya yang membuat keren itu ini. Garis birunya yang membedakan ini. Ini seperti saya ingat dulu ada bukan dari Huawei tapi Hunter kalau tidak saya bukan itu sama aja. Bukan Huawei tapi Lenovo. Lenovo white suit kalau tidak salah yang ada model seperti ini. Oke. Langsung kita kletek dulu ya. Hmm. Pisa. Kita kletekkan dulu lalu ini Waduh. Oke. Ini apa asik ya. Ternyata dari sananya Hunter 8X sudah dipasangkan anti-gores bukan tempered glass ini. Ini anti-gores. Oke. Not bad. Sekarang kita nyalakan untuk pertama kali. Seperti biasa sambil menunggu kita lihat ini di sisi kanan tombol power di sini volume lalu atas ini apa ya kayak microphone juga kali ya saya sih belum dapat info belum nyari info ini biasanya kalau ada yang seperti ini ini apa ini ya kalau kalian tahu boleh kalian menulisnya di kolom komentar di bawah ya di sebelah kiri ada tempat sim tray kita lihat apakah hybrid atau tidak oke ternyata ada tiga slot ya ada tiga slot jadi bisa memasangkan dua SIM card sekaligus plus satu microSD secara bersamaan kita tutup lagi di bawahnya ada port jack audio microphone port USB untuk ngecas dan transfer data dan ada speaker masih belum type C ya ya kalau kita lihat di belakang ini blink blink tapi frame nya ini finishing nya doff gitu dan menurut saya keren seriusan ini keren dan saya pegang ini asli apa namanya smartphone ini solid banget kokoh ya oke sekarang saya atur terlebih dahulu ya ini dia tampilan awal dari Hanner 8X layarnya ini seluas 6,5 inch rasio nya sudah pasti 19 banding 9 dia memiliki notch kecil tapi kalau menurut saya sih walaupun ini sudah bagus kecil tapi masih terlalu lebar masih terlalu tebal lah oke kita lihat lagi dalemannya ini belum saya install apa-apa kita lihat sistem board smartphone menggunakan MUI terus sudah Android versinya itu 8.1 ya oreo 8.1 dan Huawei 8X ini menggunakan chipset buatan mereka sendiri buatan Huawei yaitu chipset dari Kirin 710 RAM 4GB internal storage 128 dan yang tersisa itu 115GB berarti 13GB terpakai untuk sistem resolusinya sudah Full HD plus oke kita lihat lagi apakah sudah ada aplikasi-aplikasi yang terinstall ya yang terinstall booking.com facebook write mode ya semogalah semoga ini bisa di uninstall semua ya oke lalu kita coba ya fingerprintnya tadi sudah saya daftarkan termasuk cepat ya dan kita coba juga fast unlock nya terbuka ya tadi belum saya atur langsung terbuka ke home screen lihat tanda gembok langsung kebuka termasuk cepat loh ini dan menurut saya ini cepat lalu apa lagi oh iya kameranya kita coba kameranya yang menjadi keunggulan oke siap sekarang kamera depannya oke ternyata kamera depannya itu ada flashnya juga ya demikian video unboxing mengenai 1008x beserta 3 bonus yang didapat pada paket penjualan terima kasih untuk kalian sudah menonton like jika kalian suka video ini dislike jika kalian tidak suka dan saya akan gunakan smartphone ini dalam beberapa minggu lalu akan saya review maka dari itu supaya kamu tidak ketinggalan video reviewnya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe lalu aktifkan tanda loncengnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas ataupun salah dan akhir kata saya pamit bye 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 selamat menikmati Terima kasih.